Puci Tuhan, saya melalui Pastor Yusuf Manubulu, saya dipimpin oleh dia, dibimbing oleh dia mengenai firman Tuhan. Saya cukup banyak, saya cukup dari Pastor Manubulu ini, saya cukup banyak mengerti loh. Daripada dulu saya, firman gak ngerti, saya bilang gitu. Tapi kalau melalui Pastor Yusuf Manubulu ini, saya kayaknya seperti mendetail sekali firman Tuhan, jadi saya banyak mengerti. Nah dari situ ada suatu hari, Bapak membawakan firman di suatu persekutuan doa, dia bilang gini katanya, jangan pernah takut mati. Terus saya juga bingung, pas mendengar itu, kok jangan pernah takut mati. Sedangkan kita ini, ya mana sih ada manusia yang gak takut mati, sebabnya gak takut sama mati ya, saya bilang gitu. Dalam hati saya, tapi saya begitu mendengarkan Bapak Yusuf membawa firmannya. Saya juga, jadinya iman saya lebih kuat lagi, dan juga saya di rohani saya lebih mengerti lagi bahwa jangan takut mati itu benar ya. Karena kita nanti mati adalah untung, untungnya kita kan ke surga, karena yang kita sembah Tuhan Yesus kita. Bukan sembah yang lain, saya sembahnya Tuhan Yesus Kristus. Pasti kita nanti bertemu sama Tuhan Yesus di surga. Saya bilang di dalam hati saya, aduh Tuhan sungguh luar biasa engkau firman ini. Jadi saya merasakan dikuatkan iman saya, dan juga saya semakin maju dalam Tuhan. Ya, saya dibimbing oleh Pastor Yusuf Manubulu ini, semakin hari saya semakin mengerti firman Tuhan. Maka dari itu, saya lebih mengerti, lebih tahu lagi, mendalamnya itu firman Tuhan yang Pastor Yusuf Manubulu sampaikan. Saya kadang-kadang saya, inilah, hampir rindu sekali. Saya bilang, saya mau, inilah, persetuan di rumah, saya bilang, kapan lagi nih? Saya bilang gitu, teman-teman ayo datang, kita dengar, ini firman Tuhan, ini benar-benar satu, bikin maju saya. Saya juga ingin teman-teman saya juga maju, tidak mau ketinggalan. Saya bilang, nah itulah, rindu saya, undang Tuhan, saya sering berdoa, Tuhan tolonglah, Bapak Yusuf, Bapak Yusuf, Tolonglah, Pastor Yusuf Manubulu ini, ini bisa ada waktu, tolong bimbing kita. Kita juga mau dibimbing teman-teman, buat saya rindu, biar dibimbing supaya tambah maju. Bukan kita jadi Kristen-Kristen asal saja, itu saya tidak suka yang begitu. Saya bilang, begitu deh, tapi Tuhan selalu dengar doa saya, ada waktu, Bapak Yusuf kasih kita, Bapak Pastor Yusuf Manubulu ini, mau datang bimbing kita, tadinya dengan tiga orang, sekarang sudah banyak, sudah mencapai sampai lebih kurang dua bulu. Itulah puji Tuhan, saya bilang, sungguh luar biasa, saya merasakan Tuhan ini sungguh luar biasa baik, dan juga kita dikirim, Pastor Yusuf Manubulu ini untuk, bahwa kita diadar oleh firmannya, tapi kita juga, supaya lebih mengerti-mengerti lagi, lebih mendalam lagi. Inilah satu, saya anugerah karunia Tuhan bagi saya. Puji Tuhan, saya dibangunkan iman saya, sepertinya saya merasa di Pastor Yusuf Manubulu ini, jadi saya mengerti firman dia, mendetir sekali dia kalau memberikan firman Tuhan ini, mendetir sekali. Jadi saya itu luar biasa mengerti, saya bilang, aduh sungguh luar biasa, saya mengerti banget ini firman. Jadinya, sepertinya saya tidak hidup kresen-kresenan biasa saja, saya bilang, saya lebih mendalam lagi, lebih dekat lagi pada Tuhan, karena saya bimbing oleh Bapak ini, Pastor Yusuf Manubulu ini, itu sungguh sangat luar biasa. Terima kasih.